Hai sampai ada yang aduh yang mengirim ke saya video nf itu nuru orang untuk menghilangkan akun saya itu serius bos ya kalau ada apa-apa dengan akun saya ada statement itu saya kejar nf Rasman Nasution ketar ketir Nikita Mirzani buat sayembara untuk menghilangkan akun Instagram milik Rasman Nasution yang menjadi pengacara Fadil Bajideh ya dibuat ketar ketir dan tak bisa tidur karena sampaian sayembara yang dilakukan oleh Nikita tersebut si kura-kura ninja itu si Rasman itu Oh pada apain sih pada nge-follow lu bisa ngak ilangin akun ya lu report rame-rame siapa gue yang berhasil nge-report gua kasih 50 juta datang ke rumah gue gue kasih cash lu ilangin akunnya percuma lu juga gagal bakal bisa komen juga komennya dinoaktifin mendingan ilangin akunnya 50 juta buat satu orang tapi ya buat satu orang siapa yang beruntung serah deh lu ilangin akunnya apa urusannya kok bahas-bahas pun saya kalau itu ternyata hilang kau usah kejar itu pidana emang kau siapa saya takut sama kau ha NM ini kau kau mau lihat gila saya kau coba kau coba jadi jangan negara ini negara hukum yang saya kemarin itu slow down berbicara itu karena saya mendengar dan sebenarnya saya bisa saja marah kepada wartawan kenapa masuk dia kan dia tidak diundang tapi saya saya terima kenapa saya menghargai bagaimana dia sebagai seorang ibu dan saya menghargai dokter Okji Resman eh Resman masih juga lo posting-posting di feed lo bawa nama gue ya kurang gue nyap-nyapin lo kemarin masih juga lo ya kalau lu mau laporin gue lapor kalau lu emang mampu laporin gue lapor eh nggak usah lo pakai pemberitahuan di gelo bayar pajak perpajakan Indonesia Rasman belum bayar pajak masih ada lagi tuh utang-utang yang lain mau gue bongkar ha nggak usah lo ya nggak usah so-soan sama gue lo Rasman ya rupanya kecerdasan Nikita Mirzani ya bikin Rasman ini keblinger ya bikin Rasman jadi lagi kaget alang kepala banyak hal yang dibongkar ke publik oleh Nikita Mirzani mengenai Rasman ya Rasman pun berdali Iya masih peduli dan hati-hati menangani kasus dengan NM karena ia merasa NM adalah sahabat dari dokter Oki supaya kalian tahu sebelum dokter Oki berteman dengan NM dokter Oki surah klien saya jadi persoalan ini saya harus pilih pilih dan menempatkan yang benar jadi urusan ini enggak ya saya memberitahu ya urusan dokter Oki di kasus ini sudah saya pahami karena ada pembicaraan chattingan antara dokter Oki saya sebut aja udah dokter Oki dengan Pak Adel terkait dengan Dolly dan itu sudah dijelaskan dokter Oki kepada saya dan sudah saya dapat informasi dari Pak Adel sudah sudah dijelaskan juga oleh NM kepada saya dan itu saya agak clear Rasman Rasman bokeh ya nggak punya uang ya pinta duit 5 miliar sama gua ya ya iyalah orang lo kismin kerjaan aja nggak punya lo kan udah bukan lawyer gelar lawyer lo udah dicabut gue juga bingung siapa kasih gelar lo dokter dokter apa lo dokter jin lo tau nggak lo sebelum ketemu sama gua tolong cek gigi dulu karena pernapasan lo bau bangkeh ya Rasman gue juga nggak takut sama lo ya seujung kupil pun gua nggak takut sama lo Rasman lo bawah satu keluarga lo nggak ada takutnya gue sama lo ha udah gue bilang jangan preskon preskon lagi dikit-dikit preskon dikit-dikit preskon lo kenapa lo ha udah lama nggak diberitain eh semua beritahu tentang lo tuh jelek tau nggak nggak guna lo hidup di dunia lo tewas jepetan lo botak bau miskin keluarganya padel lo ya sama-sama gembel rupanya Nikita Mirzani cukup cerdas untuk membuat Rasman ya tidak konsentrasi ya sebagai pengacara Fahdel Bajideh ya lebih banyak membahas masalah pribadinya dengan Nikita Mirzani ya mana ia diobok-obok dan dibuat ketakutan karena akun Instagramnya bisa yembarain oleh Nikita Mirzani siapa yang mampu hilangin akun Instagram milik Rasman lah mereka akan dapat hadiah 50 juta Rasman pun tidak mau kehilangan pundi-pundinya karena akun Instagramnya sudah ya verified dan tentunya juga telah menghasilkan sehingga ia khawatir dan menawarkan harga 5 M kalau Nikita Mirzani ingin menghapus Instagram pribadi milik Rasman tersebut sehingga Nikita ngetawain dan statement ya statement yang dibangun ya oleh Rasman Nasution tersebut hahaha jadi tambah seru kan persentuan antara Rasman tapi target yang ingin digapai oleh Nikita Mirzani adalah memenjarakan Fahdel Bajideh hahaha yang telah dianggap mengganggu ya merampas apa yang dijaga oleh Nikita Mirzani hingga sekian tahun lamanya dan membuat sang putri berani menentang dirinya wow sesuatu yang tentunya emang dibangun oleh Nikita Mirzani artinya perseterannya dengan rasman ini udah direncanakan agar nantinya rasman gak konsentrasi ya pada dan fokus pada dia ketika jadi lawyer Bajideh ya Fahdel tapi ya lebih fokus dengan persenterannya dengan Nikita Mirzani nih Wow strategi yang cukup bagus ini Nikita dan tentu juga bahwa Nikita mampu membuat rasman pada saat telekonferen kemarin ya saat live dia tiba-tiba ditampol oleh Nikita ya sesuatu yang banget ya buat rasman dan kelimpunan ketika itu tentunya ya kedepan saya mau bahas itu lagi karena urusan saya dengan dokter ini ada kontrak kami harus kami lakukan perkara perbedaan kami yang lalu yang lalu lah nah sekarang kita maju ke sini kalau memang NN ingin fokus di kasus anaknya jangan senggol gua jadi jangan-jangan gitu saya ini kalau disitu gila sini gila lebih gila lah saya udah bilang sampai ada kata-kata saya kasih 50 juta jangan 50 juta 5 miliar baru hebat kalau ada 5 miliar miliar nah bawa di tengah saya lihat nggak usah ditutup saya yang tutup sendiri bawa 5 miliar baru saya buka akun baru usaham ya jangan ditutup gitulah siapa yang tidak dewasa sekarang kan NT punya pengacara itu dong pengacaranya ngomong sekali-sekali kami yang berdiskusi jangan NM terus itu gunanya pengacara begitu ya jadi nggak usah nggak usah terlalu maju ya Rasman gue nggak takut sama lu emang gua takut sama lu saya bilang kenapa itu takut roti saya lagi di salah satu cafe ini di Medan ini Bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye